Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 15 Bubin An menghela nafas, mereka masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi sekali, berpikir pemuda ini. Hanya sayang, mereka mengindalkan kepandayan mereka itu untuk kepentingan diri masing-masing, yaitu berusaha merebut kedudukan untuk menentukan siapa yang terkosen di antara mereka. Kalau saja mereka mau mempergunakan kepandayan mereka itu untuk melakukan perbuatan baik menolangi rakyat jelata yang tengah dalam kesulitan, tentu mereka akan dihormati sekali oleh semua orang. Dan kembali Bubin An menghela nafas. Jago yang lainnya juga telah memandang pertempuran itu dengan metel, terbuka lebar-lebar penuh perhatian, mereka menyaksikan ilmu pedang yang hebat sekali dari kedua orang itu. Yang membuat mereka lebih kagum adalah Kera Kuolins yang bertempur di mana Jago bertubuh pendek tersebut, yang memang terkenal sangat telengah sekali, telah mempergunakan pisau berukuran pendek, namun bisa mengimbangi dengan baik serangan pedang dari Bun Ciesan yang berukuran panjang. Pertempuran antara Bun Ciesan dengan Kuolins yang berlangsung sampai 100 jurus lebih dan suatu kali, Kuolins yang berhasil menggaet pedang Bun Ciesan dengan pisau bercagaknya itu, ia menghentaknya sambil mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali. Tetapi Bun Ciesan tidak gugup, waktu melihat pedangnya dicantel dan digayat oleh kagak pisau lawannya dan merasakan tenaga membetot yang luar biasa kuatnya, dia tidak segera berusaha melepaskan gaotan itu melainkan mengikuti putaran pisau bercagak lawannya yang berputar dalam bentuk lingkaran yang melebar. Dan setelah tiga putaran sekonyong Bun Ciesan mengeluarkan bentakan tahu-tahu dia mendorong pedangnya, menikam lurus pada dada lawannya. Karena memang Bun Ciesan memiliki luakang yang cukup kuat, walaupun pedangnya itu tengah tercantel oleh gaotan pisau lawannya, toh berdigitu ia mendorong, pedang itu menerobos akan mentekam dada Kuolins yang. Malah tikaman serupa itu merupakan tikaman yang berbahaya sekali, sebab datangnya begitu tiba-tiba dan juga jarak mereka terlalu dekat. Dengan demikian telah membuat Kuolins yang terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan. Cepat ia melompat mundur sambil menarik pulang pisau pendeknya. Tetapi Bun Ciesan yang telah memperhitungkan segalanya, malah telah mengerahkan tenaga dalamnya menempel pisau tersebut dengan pedangnya, maka sia saja Kuolins yang hendak menarik pulang pisau pendeknya tersebut. Dan dalam keadaan seperti itu jika memang ia tidak melepaskan pisau pendeknya untuk melompat mundur, berarti ia akan terkena tikaman yang dilancarkan Bun Ciesan. Tetapi Kuolins yang tentu saja tidak rela jika harus melepaskan pisau mestikanya itu. Mata pedang Bun Ciesan meluncur terus akan menikam dada Kuolins yang, dan ketika terpisah beberapa dem lagi, waktu itulah Kuolins yang telah mengendorkan cekalannya pada pisau bergaetnya dan mempergunakan tangannya yang satunya untuk menyampok ke arah pedang lawan dengan menyalurkan tenaga iwakangnya, sehingga tanpa perlu menyentuh pedang lawan, ia telah berhasil membuat pedang Bun Ciesan itu miring. Membarengi dengan itu, tangan kanannya yang telah melepaskan cekalan pada pisau bergaetnya itu, menghamtam ke pundak lawannya, sehingga Bun Ciesan juga harus menaik pulang pedangnya. Begitu Bun Ciesan menarik pulang pedangnya, pisau bergaet Kuolins yang masih menyantel di pedangnya, telah ikut tertarik, di saat itulah Kuolins yang telah mengulurkan tangan kanannya, untuk mencekal pisaunya lagi, sambil memusatkan kekuatan tenaga dalamnya dan memutar pisau pendeknya tersebut, untuk menghentak merebut pedang lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Kuolins yang sangat cepat dan kuat sekali dia melakukannya hanya beberapa detik saja, dan dari pihak yang diserang dan didesak, kini malah dia yang telah berhasil merubah kedudukannya, jadi penyerang lagi ia itu menghentak pedang lawan yang telah tergaet di pisaunya. Tersebut sambil tangan kirinya yang tadi diperguna akan menyembok berpedang lawan, diteruskan memukul ke arah perut Bun Ciesan. Pukulan telapak tangannya itu sekali, mengandung kekuatan lewekang yang bisa mematikan, dan juga tampaknya memang Bun Ciesan tidak memiliki waktu untuk mengelakkan diri Iagi sebab dia harus melindungi pedangnya jangan sampai kena direbut oleh lawannya. Dalam keadaan seperti ini, Bun Ciesan mengempos semangatnya dan ia telah mengerahkan tenaga dalamnya, lalu menjejakan kakinya tubuhnya melambung ke tengah udara sehingga pukulan telapak tangan lawannya bisa dihindarkan. Dan pedangnya tetap tercekal di tangannya, tidak berhasil direbut oleh lawannya itu. Dengan penasaran Kuolin Siatik telah menggerakkan pisau bergaet itu untuk menghentak lagi namun kembali gagal. Bun Ciesan yang melihat keadaan sudah berlangsung demikian, waktu tubuhnya meluncur turun telah menarik pulang pedangnya dengan tiba-tiba sehingga ia berhasil melepaskan pedangnya itu dari gaetan pisau pendek lawannya. Kuolin Siang dan Bun Ciesan jadi berdiri saling memandang dengan penuh kesiap siagaan, dan mereka bersiap untuk saling menyerang lagi. Keduanya merupakan jago yang memiliki kepandaian luar biasa, dengan demikian, sekali saja mereka telah melibatkan diri dalam pertempuan yang menentukan, lawan yang berhasil dirubuhkan atau memang dirinya yang akan menjadi korban senjata lawan. Maka dari itu, sebelum bertempur lagi sekarang keduanya tengah memperhitungkan Care untuk memulai penyerangan mereka. Dengan demikian segera terlihat, keduanya hanya berdiri-berdiam saja dengan senjata tercekal di tangan masing-masing, siap untuk digerakkan. Setelah memandang beberapa lama, akhirnya Kuolin Siang berkata dengan suara yang dingin. Mari kita mulai lagi, terimalah seranganku ini dan tahu pisau bercadaknya itu telah berkelebat menikam lagi kepada Bun Ciesan. Kuolin Siang melakukan tikaman dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalam yang hebat karena ia hendak menentukan dalam penyerangannya ini, guna mengetahui dirinya yang lebih kosin atau memang lawannya yang lebih gagah. Ki tetapi Bun Ciesan tidak berdiam diri saja, melihat Care menyerang lawannya itu, ia memutar pedangnya, sinar pedangnya bergulung melindungi sekujur tubuhnya, tidak mungkin pisau pendek dari Kuolin Siang berhasil menerobos pertahanan yang dilakukan oleh Bun Ciesan. Dengan demikian tampak beberapa kali Kuolin Siang menikam, beberapa kali pula ia harus menarik pulang pisau pendeknya. Waktu Kuolin Siang hendak menikam lagi, di waktu itulah tampak sesosok bayangan berkelebat ke tengah gelanggang pertempuran. Kemudian bersamaan dengan mana, sosok bayangan itu telah mengulurkan tangannya, menyentil ke arah pisau pendek di tangan Kuolin Siang. Tring pisau pendek itu telah terkena sencilan dan berbunyi nyaring. Dan yang hebat adalah akibatnya, pisau pendek itu tergetar keras sekali, hampir terlepas dari cekalan Kuolin Siang, membuat iblis tersebut, yang biasanya tidak pernah terkejut menghadapi apapun juga, sekarang sampai mengeluarkan tei akan kaget dan memperkeras cekalannya pada pisaunya, lalu melompat mundur, mendelik ke arah sosok tubuh yang telah mencampuri pertempuran tersebut. Bun Chie San juga telah berhenti memutar pedangnya, ia melihat seorang pemuda telah berdiri di dekat mereka sembari bersenyum ramah. Bu Ampuan Bu Binan, dengan ini mengharapkan agar Jie Wielo Chie Ampuan menyudahi saja pertempuran ini karena bisa membahayakan jiwa kalian berdua kata Bu Binan sambil tersenyum ramah. Wajah Bun Chie San telah memperlihatkan sikap gembira, katanya, memang lohu, aku seorang tua, juga beranggapan begitu, tidak ada manfaatnya meneruskan pertempuran dengan mempergunakan senjata tajam, sebab senjata tajam, tidak memiliki meta, bisa sewaktu-waktu mencelakai orang yang mempergunakannya. Maksud dari pertemuan yang kami selenggarakan ini pun bukan untuk bertempur, hanya untuk saling tukar pikiran mengenai ilmu silat, dan kemudian membentuk sebuah perkumpulan orang gagah. Tetapi berbeda dengan Bun Chie San, justru Kuolin Siang telah berkata dengan bengis, anak muda kurang ajar, engkau begitu lancang tangan mencampuri urusan kami. Jika engkau tidak cepat mundur, aku akan merobek lehermu mengirim kau ke neraka. Bu Binan membawa sikap yang sabar, ia berkata dengan sikap yang tenang, sabar Lo Chie Ampua, dalam hal ini kita memang tidak bisa main sembelarangan begitu saja bertempur mempergunakan senjata. Bukankah Bun Lo Chie Ampua telah memberitahukan, bahwa diselenggarakannya pertemuan ini, bukan untuk bertempur, tetapi untuk merundingkan ilmu silat, menukar pikiran dan juga membentuk sebuah perkumpulan para orang gagah. Mengapa Lo Chie Ampua telah memaksa begitu rupa kepada Bun Lo Chie Ampua untuk bertempur dengan mempergunakan senjata tajam? Muka Kuolin Siang jadi berubah merah padam, dan ia berkata dengan sengit, hem, engkau terlalu rewel, anak muda kurang ajar dan membarengi dengan perkataannya. Itu, tampak pisau pendek di tangannya telah bergerak, ia ingin mempergunakan salah satu gaotannya untuk menggaet leher Bu Binan. Tetapi Bu Binan masih tersenyum sabar dan berkata dengan suara yang tenang, sabar jangan berangasan begitu, dan tangannya telah digerakkan, tahu dengan mempergunakan jari telunjuk dan tengahnya, ia menjepit pisau pendek Kuolin Siang. Jepitan yang dilakukan oleh Bu Binan kuat sekali seperti juga pisau-pisau pendek tersebut tidak bergeming. Dengan penasaran Kuolin Siang telah menarik pulang pisaunya, tetapi tidak bergeming, ketika ia mendorong untuk meneruskan tikamannya, juga tidak berhasil pisau pendeknya itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Bukan main mendongkol dan penasaran hati iblis berangasan tersebut, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, ia mengempos semangatnya dan mengulangi dorongannya. Di waktu itulah Bu Binan telah menggerakkan tangannya dengan masih menjepit seperti itu, dia telah memutarnya dan menghentaknya kuat sekali bentakannya tersebut, dan pisau pendek itu telah berhasil direbutnya. Muka Kuolin Siang jadi merah berpadam dan berdidri tertegun marah di tempatnya B. Baru pertama kali ini ia mengalami pisau bercaganya bisa direbut oleh lawannya, malah lawannya itu seorang pemuda belia seperti Bu Binan. Sedangkan B. An setelah merebut pisau pendek lawannya, ia telah tersenyum sambil mengangsurkannya kepada Kuolin Siang, lalu katanya, Maafkan lo Ciam Pua, harap terima kembali pisaumu ini. Dengan muka masih merah padam, Kuolin Siang telah menyambuti pisau bercagaknya itu, dan waktu ia telah mencekal gagangnya, tiba-tiba secepat kilat ia menabas ke arah batang leher Bu Binan. Binan sama sekali tidak menyangka bahwa Kuolin Siang akan melakukan hal seperti itu, ia telah mengeluarkan suara seruan dan menjejakan kakinya, tubuhnya berjumpalitan ke belakang dan kemudian hinggap di atas tanah. Dengan caranya seperti itu, ia berhasil menyelamatkan diri dari tebasan pisau pendek Kuolin Siang. Namun Kuolin Siang sendiri, yang marah bukan main karena merasa dihina oleh Bu Binan di mana pisaunya telah berhasil direbut oleh pemuda tersebut. Begitu melihat Bu Binan hendak menjauhi diri, ia justru telah meneruskan tabasannya lagi, tubuhnya melompat ke dekat Bu Binan, di waktu pemuda itu baru saja hinggap di atas tanah, tahu pisau pendek Kuolin Siang telah menyambar datang lagi ke arah lehernya. Binan juga mendongkol karena Kuolin Siang terlalu mendesaknya. Semula ia hanya bermaksud memisahkan Bun Ciesan yang tengah bertempur dengan Kuolin Siang, tetapi ia tidak menyangka bahwa Kuolin Siang tersebut tidak banyak bicara lagi telah menyerang beruntun begitu hebat dan mematikan kepadanya. Melihat ketelengasan tangan Kuolin Siang, maka Bu Binan juga tidak berlaku sungkan-sungkan lagi. Waktu melihat menyambarnya sebuah pisau bergaep dari Kuolin Siang, Bu Binan sama sekali tidak mundur dari tempatnya berdiri, hanya tangan kanannya telah diulurkan untuk menotok biji matu Kuolin Siang. Sambil memirdingkan sedikit apundaknya maka selain pisau bergaep dari Kuolin Siang berhasil dihindarkan juga ia telah membalas menotok. Kuolin Siang kembali dibuat terkejut, karena ia menyadari ancaman yang tidak kecil buat biji matanya itu, ia telah mengelakannya dengan cepat tubuhnya melompat ke samping, dan sebagai seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi, Kuolin Siang sama sekali tidak mau membuang waktu, di saat tubuh bergerak untuk mengelakan toyokan jari tangan Bu Binan pada biji matanya, ia membarengi juga dengan tabasan pisau pendeknya pada pinggang Bu Binan. Kuolin Siang memiliki tinggi tubuh hanya sebatas dada Bu Binan, maka di waktu ia menebas seperti itu, ia bisa melakukannya dengan leluasa. Pisau bergaepnya tersebut menyambar dengan Kero dimiririkan, sehingga jika tabasannya pada pinggang Bu Binan gagal, berarti gaetannya bisa menggaet pergelangan tangan Bu Binan yang tengah meluncur akan menotok biji matanya. Melihat Kero menyerang lawannya yang begitu nekat, Bu Binan mengeluarkan suara seruan yang sangat nyaring, ia menarik pulang tangannya yang semula akan menotok dan kaki kanannya telah bergerak cepat dan kuat sekali menendang ke arah pergelangan tangan Kuolin Siang. Tuk keras sekali pergelangan tangan itu tertendang sampai tergetar dan pisau pendek bergaetan itu telah terlepas dari cekalan Kuolin Siang, bahkan Kuolin Siang sendiri telah mengeluarkan suara seruan tertahan, dan tubuhnya terhuyung mundur dengan wajah yang pucat. Waktu pisau pendek bergaetan tersebut Mi luncur turun akan jatuh ke atas tanah. Binan telah mengulurkan tangan kanannya untuk menyambuti pisau tersebut. Kuol Lociampua, kata Binan kemudian sambil tersenyum, Tentunya Lociampua tidak terlalu mendesakku lagi, bukan sambil bertanya begitu, Binan telah mengangsurkan kembali pisau pendeknya itu, ia kemudian menundukkan kepalanya. Bukan main kagumnya ia melihat betapa Binan dalam usia semuda itu bisa memiliki kepandayan yang demikian tinggi, di mana hanya dalam satu dua gebrakan saja ia telah dirubuhkan dengan mudah. Bun Ciesan sendiri memandang kagum kepada Binan, kemudian rekatanya, Jika dilihat kepandayan yang dimiliki Kongcu, tentunya Kongcu seorang tokoh muda rimba persilatan yang luar biasa. Bolehkah kami mengetahui siapa gelaran Kongcu? Binan berdiam sejenak, agak bingung juga ia mencari gelaran untuk dirinya, lalu sembarangan saja ia mengatakan Aku yang muda bergelar Teng Lemko Aih Yap. Pendekar aneh dari Keng Lem seseru Bu Ciesan dengan wajah berseri. Gelaran yang baik sekali. Binan sesungguhnya menyebutkan gelarannya itu sembarangan saja, dalam waktu yang singkat itu, ia hanya teringat kepada Keng Lem yang merupakan daerah berpemandangan alam idah, dengan gadisnya cantik dan sikap dan tata kereh hidup dari penduduknya yang halus dan lembut, sabar dan ramah. Maka dari itu, ia telah memilih nama daerah tersebut untuk dipergunakan sebagai gelarannya, sedangkan perkataan Kau Aih Yap, pendekar aneh, dipergunakannya, karena ia tidak mau terlalu mengagulkan dirinya dengan sebutan Tai Hiap, atau pendekar besar, maka ia mempergunakan gelar tersebut. Begitulah, semua orang gagah yang berada di tempat itu pun segera juga mendengar bahwa pemuda yang tangguh dan memiliki kepandayan yang begitu tinggi tidak lain dari Keng Lem Kau Aih Yap. Bun Ciesan sendiri telah mengundang Binan untuk duduk di dekat kursinya, dan begitu juga para orang gagah mulai berdatangan memberikan ucapan selamat kepada Binan, selamat berkenalan dan menyatakan kekaguman mereka terhadap kepandayan yang begitu luar biasa tingginya yang dimiliki Binan. Binan tersipu-sipu. Terlebih lagi setelah itu mereka mengadakan perundingan ilmu silat, Binan memiliki pengetahuan mengenai ilmu silat kelas tinggi dan mahir sekali, di samping kepandayannya yang memang luar biasa, walaupun usianya masih muda, akhirnya dia telah diangkat menjadi pemimpin dari para orang gagah yang berada di tempat itu. Tidak ada seorang pun yang menentang keputusan tersebut, semuanya menyatakan setuju Binan diangkat menjadi pemimpin mereka, karena telah mereka saksikan betapa Binan bisa menghadapi Bun Ciesan dan Kuolinsyang yang dengan mudah telah dipisahkan dan dalam satu-dua gebrakan saja telah merubuhkan Kuolinsyang. Kuang Lelyu dan Sin Choa Tung Hiap juga menyetujui diangkatnya pemuda tersebut menjadi pemimpin mereka, dan dalam suatu kesempatan, kedua jago yang memiliki kepandayan tinggi itu, telah meminta kepada Binan untuk main-main beberapa jurus. Ternyata Bu Binan bisa merubuhkan kedua jago tersebut, hanya dalam lima puluh jurus, ia bisa merubuhkan Sin Choa Tung Hiap dan Kuang Lelyu. Dengan demikian, bertambah yakinlah orang-orang gagah yang berada di tempat itu, bahwa Binan merupakan seorang pendekar muda yang gagah perkasa dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Dan mereka telah mengambil keputusan yang mutlak, untuk selanjutnya Binan merupakan pemimpin mereka dan akan mengatur segala sepak terjang mereka di dalam rimba persilatan. Lima hari Binan berkumpul dengan para orang-orang gagah itu, dan akhirnya ia meminta diri. Usaha Binan untuk menolak kedudukannya sebagai pemimpin para orang-orang. Gagah itu, dengan alasan bahwa usianya masih terlampau muda, telah gagal sama sekali, karena semua orang gagah itu telah menunjuk dirinya, tetapi sebagai pimpinan mereka, dengan demikian waktu Binan berpisah dengan para orang gagah itu, ia berpisah sebagai seorang pemimpin dari para orang yang memiliki kepandayan tinggi. Dan Binan juga bermaksud untuk merantau, berkelana dalam rimba persilatan guna mempergunakan kepandayannya itu melakukan perbuatan bajik, menolong sesama manusia yang tengah dalam kesulitan. Mengenai gelarannya sebagai Kang Lemko Aihiyap, telah tersiar luas sekali, karena para orang gagah yang telah kembali ke tempat mereka masing-masing, telah banyak bercerita mengenai kegagahan dari Kang Lemko Aihiyap Bu Binan. Dan sebagai tanda pengenal Binan, ia telah membuat sebuah pei, lencana berbentuk menjangan dengan ujungnya yang berbentuk segitiga, yang berukiran naga yang tengah terbang di awan itulah pei kekuasaan yang diakui oleh para orang gagah sebagai pei kebesaran, sehingga jika mereka melihat pei itu, mereka akan patuh untuk menerima segala apa yang diperintahkan padanya apapun, walaupun pei itu dipegang oleh orang lain dan Binan mewakilinya untuk melakukan sesuatu tugas penting, tentu para orang gagah itu akan membantu sekuat tenaga mereka. Karena tindak tanduk Binan di dalam rimba persilatan yang banyak melakukan perbuatan kebajikan dan mu'iya, menolong orang yang tengah dalam kesulitan, di samping itu banyak juga menyelesaikan persengketaan yang terdapat di antara para jago rimba persilatan, baik dari aliran pek tu, dengan demikian nama Binan semakin terkenal saja, Kang Lemko Aihiyap Bu Binan semakin disegani dan dihormati walaupun usianya masih demikian muda. Angin berhembus perlahan dan sejuk. Awan tampak tidak-tidak terlalu banyak menutupi langit yang cerah dan tanah. Lapang yang luas berumput yang terdapat di luar perkampungan kuming tampak sunyi. Hanya sekali-kali tampak seorang petani yang lewat untuk berangkat ke ladang mereka di pagi hari itu. Namun dalam kesunyian seperti itu, mendadak terdengar suara jeritan yang keras sekali dari seorang wanita, jeritan meminta tolong, disusul dengan terlihatnya sesosok tubuh yang berlari di tanah lapang itu. Dialah seorang wanita berusia 25 tahun atau 26 tahun, parasnya cukup cantik, pakaiannya yang sederhana memperlihatkan bahwa wanita tersebut merupakan orang yang tidak begitu berada, terlebih lagi dengan rambutnya yang kusut itu, dan mukanya yang kotor, mungkin dia salah seorang penduduk perkampungan di dekat daerah tersebut. Wanita itu telah berlari terus sambit menjerit, dan dari matanya telah mengalir air mati yang deras sekali, tampaknya ia letih sekali dan diliputi ketakutan. Di belakangnya tampak seorang ilaki berusia 30 tahun lebih, bertubuh tegap dan memiliki berwok yang lebat, tengah mengejarnya. Larinya kencang dan berusaha menangkap wanita itu. Mungkia kuatir dirinya kena ditangkap oleh lelaki tersebut, membuat wanita itu menjerit-jerit sekuat suaranya sambil berlari dengan kencang, walaupun ia telah sangat letih, toh ia masih memaksakan diri untuk berlari terus, guna berusaha menghindarkan diri dari kejaran lelaki itu. Tetapi lelaki bertubuh tegap itu berhasil mengejarnya dengan cepat, waktu jarak mereka semakin dekat dan wanita tersebut tengah ketakutan bukan main, lelaki itu telah berkata dengan suara yang menyeramkan, mau lari kemana kau, manis berhentilah, berhentilah, mari temani toh ayamu dan ia mengejar semakin cepat juga. Wanita itu semakin ketakutan, dan setelah berlari beberapa saat lagi lamanya, akhirnya ia telah kehabisan tenaga, tubuhnya telah terjerunuk jatuh bergulingan di tanah lapang itu, sambil mengeluarkan suara jerit yang mengandung ketakutan luar biasa. Lelaki bertubuh tinggi besar itu telah tiba di tempat itu cepat sekali. Dengan tak membuang waktu lagi ia menubruk wanita tersebut sambil mengeluarkan suara tertawa yang panjang, mengandung kepuasan, ia merangkul wanita tersebut kuat, sambil katanya, manis engkau hendak lari kemana? Bukankah tadi telah toh ayamu katakan, engkau tidak perlu berlari begitu yang akan meletihkan dirimu? Bukankah sekarang pun engkau telah terjatuh di tangan toh ayamu juga? Hahaha Dan lelaki bertubuh tinggi tegap itu berusaha untuk mencium muka wanita itu. Wanita tersebut berusaha meronta, tetapi ia mana bisa melawan kekuatan tenaga lelaki itu yang demikian kuat? Wajahnya telah dibanjiri air mata, ia menggelengkan kepalanya berusaha menghindarkan ciuman lelaki itu, ia pun telah berteriak antara tangis dan ketakutan yang sangat. Toh ayah, jangan mengganggu diriku, jangan mengganggu diriku. Namun lelaki yang bertubuh tinggi besar itu sambil tertawa hahaha, terus juga berusaha menciumi wanita itu. Malah tangannya yang kanan mulai kurang ajar berusaha membuka pakaian wanita itu. Tampaknya lelaki bertubuh tinggi besar tersebut sudah tidak peduli bahwa mereka berada di tanah lapang terbuka seperti itu, tetapi kesepian yang terdapat di daerah tersebut membuat lelaki tersebut ingin melampiaskan keinginannya di tempat itu juga, yaitu memperkosa wanita itu. Tentu saja wanita tersebut ketakutan setengah mati, ia berusaha meronta dengan sekuat tenaganya yang ada, namun gagal, pakaian atasnya telah kena dirobek sebagian. Sambil menangis terseduh-seduh ia memohon agar lelaki tersebut tidak mengganggunya. Tetapi rupanya lelaki itu telah dikuasai oleh nafsu binatangnya, ia tidak memperdulikan isak tangis dan permohonan wanita itu, yang memohon agar jangan diganggu kehormatannya, ia terus juga berusaha melucuti pakaian wanita itu. Tiba-tiba di waktu lelaki itu berusaha menggumuli wanita tersebut dari arah sebelah kanan lapangan itu berkelebat sesosok bayangan yang gesit sekali, di mana terdengar seruan marah, dan belum lagi lelaki bertubuh tinggi besar itu mengetahui apa yang terjadi, mendadak ia merasakan punggungnya sakit dicengkeram sesuatu benda. Dan menyusul dengan itu, segera juga lelaki tersebut merasakan tubuhnya menjadi ringan terangkat ke tengah udara, kemudian terpisah dari pelukannya pada diri wanita tersebut, tubuhnya juga telah melayang ke udara, lalu meluncur turun terbanting keras sekali, menimbulkan suara gedabukan yang nyaring, dan juga suara jeritannya yang keras melengking mengandung kesakitan bukan main. Dengan marah lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah merangkak bangun, matanya mendelik lebar menatap kepada orang yang telah membantingnya, ia melihatnya seorang pemuda berparas tampan dan juga berpakaian rapih tengah berdiri mengawasinya. Lelaki bertubuh tinggi besar tersebut juga telah melirik kepada wanita yang hampir menjadi korbannya, dilinatnya wanita itu tengah beringsut menjauhi diri dari tempatnya berada sambil membenarkan letak pakaiannya. Manusia binatang memaki pemuda itu dengan suara yang dingin, engkau hendak mengganggu kehormatan wanita itu tanpa kenal malu dan manusia seperti engkau harus diberikan hajaran yang setimpal dengan perbuatanmu yang jahat itu. Tetapi lelaki bertubuh tinggi besar itu bukannya takut, malah ia telah melompat berdiri sambil mengeluarkan suara bentakan yang menyerupai raung kemarahan. Pemuda kurang ajar yang tidak mengenal mampus, rupanya engkau tidak mengenal siapa adanya tuh ayamu ini, bukan? Hmm, engkau lah yang harus mampus dan sambil berkata begitu, tubuh lelaki tersebut telah melompat dengan cepat menerjang kepada pemuda penolong wanita itu, sambil mengayunkan kedua tangannya, hendak menghajar pemuda tersebut. Binan dengan mudah telah berkelit ke samping, waktu tubuh lelaki itu tengah nyelonong karena kehilangan sasarannya, tangan pemuda itu telah diulurkan untuk mencengkeram pundak lelaki itu lagi. Lalu ia menghentaknya, tubuh lelaki itu seperti juga layang-layang yang putus tali, melayang-layang di tengah udara, kemudian meluncur jatuh terbanting keras sekali di atas tanah, menimbulkan suara gedebukan yang keras, matanya jadi berkunang-kunang dan ia merasakan tulang pinggangnya seperti hendak patah, dengan merintih kesakitan ia berusaha untuk berdiri. Pemuda itu telah tertawa mengejek, kemudian katanya, jika engkau tidak mau cepat-cepat angkat kaki, hem, aku akan menghajarmu babak belur. Dan kelak jika engkau tidak membuang watak burukmu yang senang mengganggu wanita, aku akan membinasakanmu. Lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah pecah nyalinya, ia ketakutan bukan main, karena dengan mudah sekali. Pemuda itu telah berhasil membantingnya, sehingga ia sama sekali tak berdaya, walaupun ia memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar dan tenaga yang kuat. Dengan menahan sakit, ia meran buka untuk bangdun, kemudian tanyanya, siapakah, siapakah namamu? tanyanya dengan suara terbata. Pemuda itu tersenyum mengejek, katanya, engkau menanyakan namaku, apakah engkau mengandung maksud kelak hendak menuntut balas padaku? Jangan bermimpi sahabat, karena jika memang kelak kita bertemu lagi, dan engkau masih memiliki watak binatang seperti ini, di waktu itu aku bukan hanya sekedar menghajarmu seperti sekarang, aku akan mencabut jiwamu. Dengarlah, aku Sibu dan bernama Bin An, bergelar Kang Lemko Aih Yap. Nah, sekarang cepat engkau angkat kaki meninggalkan tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Lelaki bertubuh tinggi besar itu menyadari, bahwa ia tidak mungkin bisa melawan pemuda itu, yang tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi. Namun ia licik sekali, karena itu sambil tertawa ia telah melangkah menghampiri, sambil katanya, baiklah, aku akan mengingatnya dengan baik, bahwa engkau Sibu dan bernama Bin An, bergelar Kang Lemko Aih Yap. Dan aku pun akan segera memberitahukan kepada kawanku, agar tidak melakukan perbuatan yang jahat seperti yang pernah kulakukan, agar kami meninggalkan dunia kami yang kotor dan selanjutnya tidak akan mengganggu wanita lagi. Waktu berkata begitu lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah menyeringai, dan tangannya digerakan, di saat itulah melayang sebatang pisau pendek yang berkilauan, menuju ke arah Bin An, karena lelaki bertubuh tinggi besar tersebut ingin membokongnya. Karena waktu itu dia telah melangkah mendekati Bin An dalam jarak yang tidak jauh lagi, mungkin mereka hanya terpisah satu tombak dan lelaki bertubuh tinggi besar tersebut yakin bahwa bokongannya itu akan berhasil. Bin An tetap tersenyum berdiri di tempat tanpa berusaha mengelakkan samberan pisau itu. Wanita yang hampir menjadi korban keganasan lelaki bertubuh tinggi besar tersebut yang hendak melampiaskan nafsu binatangnya itu, jadi mengeluarkan suara jeritan ngeri waktu melihat pisau itu menyambar ke arah Bin An dan Bin An sama sekali tidak berusaha mengelakkan diri. Ketika pisau itu telah tiba dekat, di saat itulah Bin An telah membuka mulutnya, dan tahu tanu ia telah menggigit ujung pisau tersebut. Dengan tangan kanannya Bin An telah mengambil pisau tersebut dari mulutnya, dan dia menggerakkan tangannya perlahan, maka pisau itu pesat sekali menyambar kepada lelaki bertubuh tinggi besar itu. Nih, ku kembalikan kata Bin An. Pisau itu menyambar terlalu cepat, lelaki bertubuh tinggi besar itu hanya bisa melihat berkelebatnya secercah sinar, dan kemudian merasakan betapa lengannya sakit sekali, karena pisau miliknya itu telah menancap dalam sekali di lengannya, dan dari tempat yang terluka itu mengalir darah yang deras sekali. Muka lelaki bertubuh tinggi besar itu berubah pucat, tanpa mengatakan sepatah perkataan pun, ia telah memutar tubuhnya dan mementang kakinya lebar untuk melarikan diri. Bin An hanya mengawasi dengan tersenyum saja, ia tidak mengejarnya dan membiarkan lelaki bertubuh tinggi besar tersebut meninggalkan tempat itu. Wanita yang nyaris hampir menjadi korban keganasan lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah menghampiri Bin An dan berlutut untuk menyatakan terima kasihnya. Lain kali engkau harus hati-hati, janganlah berada seorang diri di tempat sesunyi ini kata Bin An waktu mendengar cerita wanita itu, yang mengatakan ia disergap oleh lelaki bertubuh tinggi besar dan memiliki maksud buruk terhadapnya itu di tanah lapang ini, di waktu ia tengah menuju ke rumahnya. Setelah menyatakan terima kasih lagi, wanita tersebut meninggalkan tempat itu dengan berlari kecil, agar cepat tiba di rumahnya. Bin An menghela nafas, telah puluhan kali ia menyaksikan kejadian seperti itu, banyak wanita yang hampir diperkosa oleh lelaki berwatak rendah dan bejat seperti lelaki bertubuh tinggi besar itu. Dan telah puluhan kali Bin An selalu harus turun tangan menghajar layaki seperti itu, ada yang dihajar sampai babak belur, ada yang dihajarnya sampai patah tangan dan kakinya, dan ada juga yang dilukainya. Memang selama berkelana di dalam rimba persilatan Bin An banyak menyaksikan kejadian-kejadian tidak kuradil, dan selam tanya Bin An turkun tangan untuk membereskan persoalan tersebut ia merupakan seorang pendekar muda yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, maka segala persoalan yang dihadapinya bisa diselesaikan dengan mudah. Tidak jarang memang Bin An harus berhadapan dengan jago silat dari kalangan Hektu, yaitu Jalan Hitam, para penjahat yang hendak melakukan kejahatan mereka, namun selama itu pula Bin An bisa menyelesaikan mereka dengan baik. Karena Bin An setiap kali telah merubuhkan, tentu berusaha memberikan pengertian kepada para penjahat itu, agar kembali ke jalan yang benar dan lurus, untuk hidup baik. Kalangan penjahat maupun kalangan putih, baik yang berkepandayan sedang saja maupun yang memiliki kepandayan tinggi, semuanya menaruh rasa hormat dan segan kepada Kang Lemko Ai Hiap Bu Bin An, yang namanya semakin tersiar luas dalam merimba persilatan. Dan Bu Bin An juga telah merupakan seorang jago muda yang sangat dihormati oleh para jago tua dari berbagai kalangan, Pernah juga Bin An pun diundang oleh beberapa orang tokoh Siaw Lim Siye, untuk menyatakan terima kasih dan kagum mereka kepada Bin An, karena Bin An telah menyelamatkan murid mereka. Dan pihak Siaw Lim Siye sendiri mengakui bahwa kepandayan yang dimiliki Bin An merupakan kepandayan yang tinggi sekali, malah pihak perguruan Siaw Lim Siye yang mengetahui kecilnya Bin An yang pernah dititipkan pada pintu perguruan tersebut, dan kini bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi, juga sebagai pemimpin dari para orang gagah dari berbagai aliran jadi bersyukur dan kagum sekali, malah Chiang Bun Jin Siaw Lim Siye pernah menawarkan kepada Bin An untuk memberikan kesempatan pada pemuda yang gagah perkasa ini untuk mempelajari ilmu andalan Siaw Lim Siye, warisan dari Tatmo Chow Suh, agar kepandayan pemuda itu lebih sempurna. Tawaran istimewa yang diberikan oleh pihak Siaw Lim Siye tersebut, karena Bu Bin An memang terkenal sebagai seorang pendekar muda yang selalu melakukan perbuatan dan tindakan di jalan keadilan dan kemuliaan membela orang yang tengah dalam kesulitan. Tentu saja tawaran istimewa yang diberikan Siaw Lim Siye itu tidak disiakan oleh Bu Bin An, di mana ia telah mempelajari berbagai kepandayan yang hebat dari pintu perguruan tersebut dan kepandayannya jadi kian tinggi dan mahir. Tetapi sebagai seorang pendekar muda yang memiliki nama begitu terkenal, banyak juga jago-jago dari kalangan hitam yang merasa penasaran dan beberapa tokoh dari kalangan hitam tersebut telah mencari jejak Bu Bin An untuk menguji kepandayan pemuda tersebut. Tidak jarang di antara mereka juga ada yang terkandung maksud hendak membinasakan Bu Bin An, karena mereka menaruh dendam kepada Bin An disebabkan murid atau saudara mereka yang terbinasa di tangan Bin An. Dengan demikian tidak jarang Bin An juga harus berhadapan dengan jago yang memiliki kepandayan tinggi dan luar biasa anehnya, namun karena Bin An memang memiliki ilmu silat yang sukar dijajagi dengan demikian dia bisa menghadapi semua itu dengan baik. Bahkan dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, di mana Bin An selalu berhasil merubuhkan di dengkot penjahat tersebut, membuat namanya semakin terkenal saja. Tetapi walaupun nama Bu Bin An dengan gelarannya Kang Lem Khoai Hiap telah demikian terkenal dan disegani oleh setiap jago-jago rimba persilatan, pemuda ini tidak pernah menjadi angkuh atau sombong, malah ia berlaku ramah terhadap siapapun juga, dan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung peri kemanusiaan untuk kepentingan orang banyak. Bin An juga teringat, bahwa ia tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki sanak famili, dengan demikian ia hidup sebatang kera. Hanya saja peruntungannya memang sangat baik, di mana ia bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dan dengan keberuntungannya yang demikian baik, ia hendak mempergunakan kepandayannya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Empat tahun lamanya Bin An telah mengembara di dalam rimba persilatan, dan selama itu namanya semakin disegani. Dan banyak juga pemuda-pemuda yang karena terlalu kagum mendengar nama besar Kang Lembek Ai Hiap tersebut, telah berusaha mencari nyapu untuk minta berguru dan minta diangkat menjadi muridnya. Namun Bin An merasa usianya masih terlalu muda, ia selalu menolak permintaan dari orang-orang itu, karena ia ingin bebas dulu, untuk mengembara dan melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jika ia menerima murid, tentu ia akan terikat dan setidak-tidaknya ia pun harus membagi perhatiannya untuk mendidik murid-muridnya tersebut. Bin An telah merencanakan, jika ia telah berusia 40 tahun, di waktu itulah baru ia akan mengundurkan diri dari rimba persilatan, untuk hidup mengasingkan diri di tempat yang tenang dan tenteram, dan menerima beberapa orang murid, untuk diwarisi kepandayanya, agar seng murid itu pun kelak bisa memergunakan kepandayan tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kepentingan orang banyak. Sebagai seorang pendekar muda yang memiliki nama sangat terkenal seperti Kang Lemko Ai Hyak Bubinan, menyebabkan ia juga terlibat banyak sekali peristiwa, Bubinan telah berkelana dari kota yang satu ke kota yang lainnya, dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya, dan dia telah menjelajahi seluruh daratan Tionggoan. Malah terkandung maksud hatinya untuk mengunjungi Himalaya, di mana di pegunungan tersebut menurut tokoh-tokoh persilatan, terdapat jago-jago sakti yang memiliki kepandayan tinggi, yang hidup mengasingkan diri di tempat tersebut. Tetapi belum lagi Bin An mewujudkan maksud hatinya yang ingin mendatangi gunung Himalaya tersebut, beberapa orang jago sakti dari pegunungan tersebut telah melibatkan diri untuk mencari jejak pemuda tangguh tersebut, yang akhirnya timbul pergolakan yang agak luar biasa pada diri Kang Lemko Ai Hyak itu. Pada hari itu Bin An tengah melakukan perjalanan di permukaan sebuah hutan yang cukup lebat di daerah Kang So, ia bermaksud untuk menuju ke kota Kang Ho, sebuah kota yang terkenal cukup ramai untuk bilangan Kang So. Waktu itu hari sudah mendekati tengah hari, sinar matahari juga tengah menyorotkan sinarnya yang terik, angin berhembus dengan siliran yang panas menyengat kulit. Waktu itu Bin An berhenti sejenak untuk menyekap keringat di mukdanya, tetapi tiaba melihat sesuatu yang agak luar biasa. Di bawah teriknya sinar matahari, di udara terbuka tampak kerebah sesosok tubuh, waktu Bin An menghampiri lebih dekat, dilihatnya seorang pengemis bertubuh kurus dan mukanya kotor dengan rambut dan kumis jenggot tak teratur, berpakaian tambalan sana-sini dengan berbagai bahan cita, tengah tidur dengan mengeluarkan suara mengeros yang cukup nyaring sekali. Yang membuat Bin An jadi heran, adalah pengemis tersebut seperti juga tidak merasakan teriknya matahari yang waktu itu tengah bersinar kencang dan pengemis itu seperti juga tertidur nyenyak sekali, bagaikan tengah tertidur di sebuah pembaringan yang empuk dan nyaman. Bin An menghampiri dan mengawasi pengemis itu ia melihat tangan kanan pengemis itu telah dipergunakan sebagai pengganti bantal, dan dalam tidurnya itu si pengemis seperti bersenyum. Setelah memandang sejenak lamanya, Bin An melanjutkan perjalanannya, namun baru saja ia melangkah beberapa tindak, si pengemis telah menggeliat. Hai, hai, nyaman sekali kata si pengemis dengan suara yang cukup nyaring, dan ia telah melompat duduk dan mengawasi Bin An. Pemuda itu jadi menunda langkah kakinya, ia memutar tubuhnya dan memandang si pengemis. Dilihatnya jelas, bahwa pengemis itu rupanya merupakan seorang pengemis lanjut usia, yang mungkin telah berusia delapan puluhan tahun. Paman, mengapa kau tidur di bawah teriknya matahari seperti itu? Tanya Bin An kemudian, Bukankah lebih baik jika paman tidur di bawah batang pohon di hutan itu, sehingga paman tidak perlu sampai kepanasan seperti barusan kuik ihat? Si pengemis menyeringai katanya, betapa nyaman, udara yang demikian sejuk dan membuat tidurku jadi nyenyak sekali. Mengapa kau menegur diriku seperti itu, anak muda? Bin An merasa heran mendengar perkataan si pengemis yang aneh itu, kemudian katanya, terserah pada paman, aku hanya ingin memberikan saran, alangkah baiknya jika paman tidur di tempat yang sejuk. Tetapi pengemis itu telah tertawa menyeringai lagi, kemudian katanya, hatimu cukup baik, anak muda, kemarilah bersediak taheng kau menemkani aku untuk mergobrol. Aku telah cukup puas tertidur satu harian, dan sekarang yang aku butuhkan adalah kawan untuk ngobrol. Melihat sikap pengemis tersebut, Bin An segera dapat menerkanya bahwa pengemis ini tentunya seorang yang memiliki tabiat aneh. Usianya sudah begitu tua, tetapi gerak-geriknya yang lincah dan segar, sama sekali tak tampak ketuan Annya tersebut. Dan juga, dilihat dari kera berpakaiannya itu, tampaknya si pengemis tua tersebut adalah seorang rimba persilatan yang memiliki kepandayan tidak rendah. Baiklah kata Bin An kemudian sambil mengangguk dan melangkah mendekati pengemis itu, ia telah berkata lagi kemudian, bagaimana jika kita mengobrol di bawah batang pohon di muka hutan itu, tentu lebih mengembirakan, di mana kita bisa mengobrol dengan leluasa tanpa perlu menderita kepanasan di bawah teriknya matahari? Pengemis itu menggelengkan kepalanya, katanya, tidak, di sini pun cukup sejuk dan nyaman duduklah. Karena melihat watak pengemis ini yang memang agak aneh, Bin An tidak banyak ruwa lagi, ia telah duduk di hadapan si pengemis. Siapa namamu? Tanya pengemis itu sambil menyeringai mengawasi Bin An. Aku yang muda bernama Bu Bin An menjelaskan Bin An. Tetapi mendadak saja wajah si pengemis berubah, ia mengawasi Bin An lebih tajam, kemudian tanyanya, jadi, engkau yang bergelar keng lemko ai hiap? Bin An mengangguk. Ya, itu hanya gelaran yang diberikan oleh sahabat-sahabat rimba persilatan, menyahuti Bin An sambil tersenyum ramah. Hem, tidak aku sangka bisa bertemu dengan pendekar muda yang memiliki nama yang demikian terkenal, sungguh merupakan recekiku yang baik kata pengemis itu. Bin An tersenyum sambil tanyanya, siapakah engkau paman pengemis? Tampaknya engkau seorang yang agak luar biasa. Seorang yang agak luar biasa? Oh haha, enak didengar, enak didengar kata si pengemis tua itu sambil tertawa bergelak, dan sikapnya juga telah berubah, seperti juga ia kini bersungguh waktu menatap Bin An, dan lanjutnya pula, sesungguhnya yang luar biasa adalah engkau, seseorang yang masih muda usia, tetapi sudah memiliki nama yang begitu terkenal, memiliki kepandayan yang tinggi, benar-benar merupakan jago muda yang bisa mendatangkan perasaan kagum setiap orang. Telah cukup lama juga aku si pengemis tua bangka Tio Jiawet mendengar akan nama dan gelaranmu itu, dan menurut beberapa orang sahabat rimba persilatan bahwa engkau memiliki kepandayan yang luar biasa. Sebetulnya telah sepuluh tahun lebih aku hidup menyendiri di tempat yang tenang di puncak Himalaya, untuk melewati hari itu aku sampai nanti masuk lubang kubur. Tetapi tertarik karena mendengar cerita dari sahabat-sahabatku, bahwa di dalam rimba persilatan muncul seorang jago muda yang memiliki kepandayan tinggi, dengan begitu aku mau menyempatkan diri untuk mencarimu, guna main-main beberapa gebrakan, untuk membuktikan kebenaran dari perkataan sahabat-sahabatku itu. Bin An jadi mengerutkan alisnya, kemudian katanya sambil tertawa, apa yang dikatakan sahabatmu tentu terlalu diiebihkan, Paman, sesungguhnya aku hanya mengerti ilmu silat biasa saja, tidak terdapat keistimewaan apapun juga. Tio Jawet telah tertawa terbahak kemudian katanya, baik, soal itu tidak perlu kita bicarakan benar atau tidak perkataan sahabat-sahabatku itu, tidak perlu kita persoalkan. Sekarang kebetulan sekali kita telah bertemu, dan tentu engkau tidak keberatan untuk main 1-2 jurus denganku, bukan? Tentunya engkau pun tidak akan mengecewakan aku, di mana telah demikian jauh aku menyempatkan diri untuk turun dari Himalaya dan mencarimu, maka pertemuan ini benar mengembirakan sekali. Bin An mengawasi Tio Jawet beberapa saat, sampai akhirnya ia berkata, Paman, jika memang Paman hanya hendak bertukar pikiran mengenai ilmu silat, hal itu tentu malah mengembirakan hatiku, tetapi jika memang harus mengadu kekuatan ilmu, itulah aku tak berani karena pertandingan yang terjadi, walaupun hanya main belaka, tetapi bisa menimbulkan perasaan yang tidak baik di akhirnya. Tanda seru, Tio Jawet tertawa bergelak iagi, sesungguhnya ia memang merupakan seorang tokoh sakti yang telah sengaja turun dari tempat berdiamnya di puncak Himalaya. Ia adalah bekas Pangcu dari Kaipang keturunan ke-71, dan telah belasan tahun ia menyerahkan jabatannya itu kepada Pangcu yang baru, kemudian pergi ke suatu tempat di Himalaya untuk hidup menyendiri di sana, guna melatih ilmunya dan menyempurnakan sinkangnya. Hanya sekali saja ia bertemu dengan sahabatnya yang menyambanginya. Dan justru dari sahabatnya itulah ia mendengar akhir ini di dalam rimba persilatan telah muncul seorang pendekar muda yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan bahkan telah diangkat menjadi pemimpin dari jago rimba persilatan berbagai kalangan. Sebagai seorang ahli silat yang sejak mudanya selalu gemar mempelajari ilmu tersebut, tentu saja hati Tio Jiawet jadi gatal mendengar perihal kehebatan Kang Lemko Ai Hiap Bu Bin An. Ia sengaja telah turun gunung, untuk mencari Bu Bin An untuk mengajaknya mengadu kepandayan. Hampir satu tahun lamanya Tio Jiawet melakukan perjalanan mengelilingi kota yang terdapat di daratan Tionggoan, siapa tahu sekarang ia bisa bertemu Denyan Bin An di tempat ini, sehingga membuatnya jadi girang. Mau atau tidak, engkau harus memenuhi harapanku, jangan mengecewakan aku, kau harus mengiringiku beberapa jurus untuk memperlihatkan kepadaku, sampai berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki. Bu Bin An berpikir sejenak, kemudian dia berpikir di dalam hatinya, memang ada baiknya aku main beberapa jurus dengan nyap, untuk melihat sampai berapa tinggi kepandaibannya, memang dilihat dari keadaannya, tampaknya pengemis ini suatu merupakan tokoh sakti yang memiliki kepandayan tinggi sekali, dan tidak ada ruginya jika memang aku harus main beberapa jurus dengannya, untuk menambah pengalamanku. Setelah berpikir begitu Bin An akhirnya mengangguk, baiklah Lociampual, bilangnya, ia telah merubah panggilannya, dari Paman ke Lociampual, yaitu sebutan untuk golongan yang lebih tua dari orang rimba persilatan. Boampual hanya bisa menuruti saja kehendak Lociampual untuk memberikan petunjuk beberapa jurus pada Boampual. Senang hati Tio Jiawet mendengar Bin An menerima tantangannya tersebut, ia telah mengangguk, katanya, apakah kita bisa memulainya sekarang saja? Bin An mengawasi pengemis tersebut, kemudian tanyanya, dengan kira bagaimana Lociampual hendak mengadu ilmu dengan Boampual hanya menuruti saja kehendak Lociampual. Mendengar perkataan Bin An, pengemis yang telah lanjut usia tersebut jadi tersinggung, katanya dengan nada kurang senang, seharusnya engkau dari Gowi Ongan Muda yang menyebutkan dengan kira bagaimana engkau hendak menerima pengajaran dariku, bukan aku yang menentukan. Karena jika memang aku yang menentukan, jelas dengan mudah engkau akan dapat kurubuhkan dengan ilmu simpananku. Sekarang katakan, kepandayan apa yang kau andalkan, pukulan tangan kosong, atau dengan mempergunakan senjata tajam? Aku hanya akan mengiringi saja, untuk melihat berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki. Bu Bin An tersenyum, ia berkata sabar, bagaimana jika kita main-main dengan pukulan tangan kosong saja? Dalam pertandingan ini, jika kita memergunakan senjata tajam, tentu tidak begitu baik akibatnya karena senjata tajam tidak memiliki mata, mungkin juga Boampual bisa celaka karenanya. Tanda seru sengaja Bin An berkata begitu, untuk mengembalikan kegembiraan si pengemis, yang telah tersinggung tadi. Tio Jawet mengangguk, lalu katanya, baik, baik, kita akan main matin seratus juruks dengan tangan kosong. Setelah berkata begitu, Tio Jawet melompat berdiri, kemudian katanya, mari kita mulai. Bin An juga telah berdiri. Boan PW telah siap untuk menerima petunjuk Lociampual, katanya. Si pengemis si Tio tersebut tertawa, katanya, aku akan mengalah tiga jurus, sebagai tingkatan muda, engkau ku beri kesempatan untuk menyerangku sebanyak tiga jurus, setelah itu barulah aku akan memergunakan kepandaianku. Bin An tidak berlaku sejai lagi, ia merangkapkan kedua tangannya, katanya, Boampu akan segera mulai. Dan memang membarengi dengan perkataannya itu, Bin An telah menggerakkan kedua tangan kanannya untuk mulai menyerang, kepalan tangannya itu meluncur akan menghantam dada si pengemis. Tetapi Tio Jawet telah melompat ke samping untuk mengelakkan diri, sedangkan di dalam hatinya ia berpikir pukulan pemuda ini biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Baru saja si pengemis berpikir sampai di situ, ia jadi kaget sendirinya, karena waktu ia berkelit ke samping, kepalan tangan Bin An telah berubah menjadi cengkeraman yaitu kelima jari tangannya telah terpentang, dan cepat sekali mengikuti ke arah berkelitnya si pengemis, bermaksud akan mencengkeram tulang paipekutnya si pengemis si Tio tersebut. Itulah Kero menyerang yang tidak disangka-sangka oleh si pengemis, ia juga kaget melihat kecepatan tibanya cengkeraman tersebut yang tahu-tahu terpisah hanya beberapa dim dari pundaknya. Tetapi sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki kepandaian tinggi sekali, keadaan seperti itu tidak membuat si pengemis berlaku ayal cepat dan tampaknya mudah, ia telah berhasil meloloskan diri dengan menciutkan pundaknya. Caranya itu merupakan bukti bahwa lekangnya telah mencapai tingkat yang tinggi sekali dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalamnya, ia bisa menciutkan dan mengembangkan daging tubuhnya sekehendak hatinya. Satu jurus telah lewat kata si pengemis sambil tertawa. Ya, Bu Ampua akan menyerang dengan jurus kedua tertawa Bin Andia menarik pulang tangannya yang gagal mengenai sasaran, lalu melangkah tiga tindak ke samping, kemudian dengan gesit tubuhnya itu telah dimiringkan ke kanan, melangkah dua tindak lagi, dibarengi dengan tangan kiri dan kanannya bergerak serentak, ia pun telah berseru. Awas serangan dan kali ini Bin And melancarkan pukulannya itu dengan bersungguh mempergunakan salah satu jurus yang aneh sekali, yaitu Kim Tiaw Chie Kun, pukulan. Jari Raja Wali Emas, yang menyambar ke arah jalan darah berbahaya di tubuh si pengemis. Seperti nama jurus itu, maka kedua tangan Bin And bagaikan cakar kuku Garuda yang menyambar dengan hebat dan cepat sekali, di samping setiap gerakan dari jurusan yang diincernya sangat luar biasa anehnya. Si pengemis sampai mengeluarkan seruan tertahan, karena dia sebagai seorang ahli silat yang telah mencapai kesempurnaannya dan pengalaman sekali, mengetahui bahwa jurus itu benar merupakan jurus yang berbahaya sekali. Dan ia juga telah mengetahui bahwa Sinkang yang dimiliki Bin And tidak berada di bawahnya, hal itu diketahui dari samberan angin serangan yang dilancarkan oleh pemuda tersebut. Maka untuk serangan kedua ini, si pengemis Tio Jiawet tidak bisa main lagi, dia telah mengeluarkan kekuatan tenaga dalamnya, yang disalurkan pada kedua kakinya, yang berdiri tegak bagaikan tegaknya batu karang, kemudian tubuhnya itu bergoyang seperti gansing dengan kedua kaki tetap berdiri di tempatnya. Dengan kera mengelakkan diri yang aneh seperti itu Tio Jiawet bisa menyelamatkan diri dari setiap samberan jari tangan Bin And. Serangan kedua telah selesai kini tinggal satu jurus lagi kata si pengemis Siti itu kemudian. Bin And mengiakan. Bang cepat sekali Tia telah melanacarkan pukulan yang ketiga. Kali ini ia melakukan pukulan dengan kera yang tidak kurang anehnya, yaitu kedua tangannya ditekuk, sehingga jarak jangkaunya jadi pendek, tetapi yang maju justru tubuhnya yang didoyongkan ke depan. Gerakannya itu bagaikan sikap seekor biruang yang akan mencengkeram mangsanya. Kembalt si pengemis Tio Jiawet jadi terkejut, ia mengeluarkan seruan heran lagi, karena tiga kali beruntun ia telah menyaksikan tiga macam serangan yang lain-lain dan aneh. Namun justru hal ini mengembirakan sekali hati pengemis itu, ia jadi gembira bisa memperoleh lawan yang memiliki kepandaian tinggi seperti ini. Selama ia berkelana di dalam rimba persilatan sebelum hidup mengasingkan diri, hampir sama sekali tidak ada orang yang bisa menandingi kepandaiannya. Tetapi sekarang melihat lawannya yang masih muda usia dan memiliki kepandaian yang setinggi itu, semangat tempur Tio Jiawet jadi terbangkit. Dengan mengeluarkan suara tertawa bergelak ia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke tengah udara dan berjumpalitan. Dengan care seperti itu ia telah berhasil memunahkan serangan yang dilakukan Bin'an. Ketika kedua kakinya hinggap di tanah, cepat sekali si pengemis telah menotol, ia pun berseru, sekarang kau terima serangan ku tanda seru dan tubuhnya waktu melompat seperti itu, cepat sekali si pengemis telah menggerakkan kedua tangannya menyerang Bin'an. Pukulan yang dilakukan oleh Tio Jiawet merupakan pukulan yang aneh, bukan pukulan biasa saja, karena memiliki keandahan yang bisa mengaburkan pandangan matelawan, selain pada kepalan tangannya itu terdapat tenaga Sinkang yang kuat sekali, juga ia telah menggetarkan tangannya itu, sehingga kepalan tangannya seperti telah berubah menjadi belasan kepalan tangan yang meluncur ke arah Bin'an dengan kecepatan penuh. Dalam tiga gebrakan itu, Bin'an juga telah tahu bahwa lawannya ini bukan merupakan lawan biasa saja, karena itu, ia telah mengempos semangatnya, dan ia pun jadi tertarik untuk bertempur lebih lanjut dengan pengemis itu. D. Waktu kepalan tangan si pengemis menyambar ke arahannya dengan keruk yang aneh seperti itu, Bin'an tidak gentar sedikit pun juga, ia telah berdiri tegak, menantikan tibanya serangan lawannya, lalu menyampok dengan kedua tangannya. Sampokan yang dilakukannya tentu saja disertai dengan kekuatan Sinkang yang dasyat, sesungguhnya Tio Jiawet ingin menarik pulang tangannya waktu melihat Bin'an menangkis kuat seperti itu, tetapi ia terlambat. Segera terdengar suara benturan yang sangat keras sekali, ketika tangan mereka saling bentur. Yang mengejutkan hati Tio Jiawet adalah kekuatan tenaga tangkisan yang dilakukan Bin'an, di mana tubuh si pengemis seperti diterjang oleh suatu gelombang kekuatan yang dasyat sekali dan telah membuat dia hampir terhuyung karena kuda-kuda kedua kakinya telah tergempur. Namun disebabkan ia memang memiliki Sinkang yang telah sempurna, waku kuda-kuda kedua kakinya itu hampir tergempur. Di waktu itulah ia telah memusatkan tenaga Sinkangnya untuk memperkuat kedudukan kedua kakinya, lalu ia telah melompat ke tengah udara, membarungi dengan tenaga tekanan kakinya itu. Ia mendorong mempergunakan kedua telapak tangannya pada Bin'an, di mana ia telah mempergunakan kekuatan Sinkangnya sebanyak delapan bagian. Bin'an tidak gentar, ia tetap berdiri di tempatnya dan menangkis dengan kedua telapak tangannya. Kembali kedua pasang telapak tangan saling bertemu dan tenaga Sinkang mereka saling bentrok kuat sekali. Tubuh kedua orang itu bergoyang-goyang, tetapi mereka tidak ada yang mundur hanya kedua pasang telapak tangan itu tetap menempel satu dengan yang lainnya. Bin'an maupun si pengemis telah juga mengerahkan kekuatan Sinkang mereka masing-masing untuk saling tindih. Karena Sinkang mereka itu berimbang, dengan sendirinya tidak ada seorang pun di antara mereka yang tertindih oleh kekuatan lawannya. Serangan demikian, tampak kedua masing-masing tetap memusatkan kekuatan lewekang mereka yang disalurkan keserluruhannya padat. Kedua telapak tangan masing-masing, er perlahan dari tubuh mereka mengepul huap tipis yang naik ke tengah udara. Kera bertempur seperti ini bukan bertempur biasa saja, karena mereka telah bertempur dengan memergunakan kekuatan tenaga dalam yang dirasyat. Sekali saja, mereka terdesak, berarti kematian. Buat si pengemis Tio Jiawet, malah hal itu mengembirakan, ia puas bisa menerima perlawanan yang begitu tangguh dari lawannya, semangat bertempurnya jadi terbangun dan ia terus mengempos semangatnya. Biaan juga telah memusatkan kekuatannya dan dia berusaha untuk membendung kekuatan Sinkang lawannya. Begitulah, kedua orang ini saling mengerahkan tenaga dalam mereka, sampai akhirnya karena mereka memergunakan kekuatan yang terlalu besar, telah membuat kedua pasang kaki dari kedua orang ini melesak masuk ke dalam tanah, semula hanya beberapa dim, tetapi akhirnya telah melesak masuk terus sampai belasan dim. Tentu saja kera bertempur seperti ini merupakan kera bertanding yang bisa membawa bahaya yang tidak kecil. Sewaktu-waktu bisa mencelakai dan dapat juga mematikan mereka. Tetapi di saat keadaan telah kritis sekali buat kedua orang ini, karena mereka telah terlibat dalam tekanan tenaga Sinkang yang sangat kuat, si pengemis Tio Jiawet telah menarik pulang tangannya, dan tubuhnya juga telah melompat mundur sedikit ke belakang. Cukup teriaknya. Bin An menghela nafas dalam dan menghapus keringatnya, ia juga menarik keluar kedua kakinya dari dalam tanah, lalu katanya, sungguh luar biasa kepandayan Lociampua, terima kasih atas tunjuk yang diberikan Lociampua. Tio Jiawet merupakan seorang tokoh sakti yang telah berusia lanjut, di mana ia pun merupakan seorang yang berpengalaman sekali dengan hanya bertempur beberapa jurus saja, ia telah membuktikan bahwa kepandayan yang dimiliki Bin An tidak berada di bawahnya. Jika memang mereka meneruskan pertempuran itu berarti mereka berdua bisa bercelaka bersama. Maka ia merasa sayang sekali pada Bin An kalau sampai pemuda itu bercelaka, itulah sebabnya si pengemis telah menyudahi pertempuran tersebut dengan perasaan puas dan kagum. Bukan men, waktu aku seusiamu, aku tidak memiliki kepandayan sehebat itu. Engkau merupakan seorang pemuda yang hebat sekali, kelak jika memang engkau mempelajari lebih lanjut kepandayanmu sampai mahir, mungkin di dalam rimba persilatan, engkau merupakan satunya orang yang terpandai. Lociampua terlalu memuji kata Bin An merendahkan diri. Aku bicara sesungguhnya, kata Tio Jiawet dan kelak mungkin engkau merupakan seorang jago tanpa tandingan, sungguh membuat aku sangat kagum sekali, dan jika engkau tidak mencela, aku bermaksud hendak mengikat tali persahabaran dengan kau. Bin An cepat merangkapkan serasang tangannya, ia memberi hormat. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan Lociampua, Buampua yang masih berusia sangat muda, jelas tidak pantas untuk berlaku kurang ajar seperti itu, karena Buampua hanya pantas menerima petunjuk dari Lociampua.